Yang pemirsa nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2024 naik 1,71% dibandingkan bulan Juli 2024, yaitu dari 186,32 juta USD menjadi 189,51 juta USD. Penyebab utama naiknya nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Agustus 2024 adalah naiknya ekspor pada komoditi pinang, komoditi minyak nabati, serta komoditi karet dan olahannya. Nilai ekspor hingga Agustus 2024, yaitu sebesar 1.519,75 juta USD, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, yaitu naik sebesar 3,72%. Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan, yaitu sebesar 66,19%. Diikuti kelompok industri sebesar 30,35% dan kelompok pertanian sebesar 3,47%. Bila dirinci menurut komoditi, kelompok industri didepidasi oleh karet dan olahannya, yang memberikan kontribusi mencapai 14,58%. Di kata ini sangat penting karena ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Jadi pertumbuhan ekonomi 3 bulan 2 sudah kami rilis, berikutnya akan kami rilis pertumbuhan ekonomi 3 bulan 3. Nah, gambaran pertumbuhan ekonomi 3 bulan 3, salah satu cerminannya adalah ekspor selain tingkat penggunaan awal. Kalau kita lihat, milih ekspor Provinsi Jambi dibandingkan dengan bulan Juli, mengalami kenaikan sebesar 1,71%. Penyumpang kontribusi terbesar dari kelompok pertambahan yaitu minyak dan gas yang mencapai 61,34%. Sedangkan dari kelompok pertanian, komoditi pina memiliki sumpahkan 1,98%. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.